Polisi sektor Kolaka melaksanakan vaksinasi di pasar Raya Mekongga dengan menyasar pedagang dan warga sekitar. Vaksinasi ini pun disambut antusias para pedagang karena selama ini tidak sempat ikut vaksinasi karena kesibukan mencari nafkah di pasar. Kapolsi Kolaka AKP Muhammad Arman mengatakan pasar merupakan akses transaksi jual-beli masyarakat yang rawan penyebaran COVID-19. Polisi Kolaka menargetkan 300 dosis vaksin. Kegiatan vaksinasi pada hari ini bertempat di pasar sentral Mekongga. Jadi ada pun sasaran kami adalah masyarakat yang berada di pasar sentral dan juga masyarakat yang ada di sekitar. Ada pun target kami hari ini 300 dosis yang kami harus habiskan di sini, di pasar sentral. Untuk alasannya karena pasar ini sebagai akses dan kita bisa menyampaikan langsung kepada seluruh masyarakat untuk bisa datang vaksinasi. Ada pun pula yang kami lakukan itu kita laksanakan sosialisasi dan menghimbau kepada seluruh masyarakat atau pengunjung pasar yang ada di pasar sentral. Selain mendukung terwajudnya kegebalan kelompok diharapkan melalui vaksinasi di sejumlah tempat Indonesia dapat pulih dari pandemi. Dikri Adria di melaporkan dari Kolaka.